Pemirsa Penerapan Standar Nasional Indonesia atau PSNI diakini mampu membuat suatu produk berdaya saing bahkan berdaya ekspor. Karenanya Badan Standar Nasional berupaya mendorong para inovator untuk segera mendaftarkan produknya ke BSN agar tidak kalah dengan luar negeri. Salah satunya insenerator karya anak bangsa yaitu diproduksi salah satu BMN yang berlokasi di Kota Bandung. Inilah insenerator karya anak bangsa yang diproduksi salah satu BUMN yang berlokasi di Kota Bandung PT Pindad. Menurut Direktur Bisnis Produk Industrial PT Pindad Persero Heru Puryanto, insenerator bertajuk Stung Tak tersebut dibuat bersama Hejo Tekno dengan tujuan membantu pemerintah lokal maupun nasional terkait masalah persampahan. Agar memenuhi standar nasional, insenerator yang ramah lingkungan tersebut pun didaftarkan dan mendapatkan predikat SNI dari Badan Standar Nasional. Setelah berhasil memasarkan 17 insenerator tersebut, Heru berharap pada 2022 pihaknya bisa memproduksi hingga seribu insenerator. Intinya gini, kita mau membantu pemerintah kota maupun pemerintah nasional, masalah persampahan. Jadi kalau selama ini tampah itu jadi apa yang mau bawa situ, buangnya gimana, prosesnya gimana. Jadi kita tunjukkan, kita kerja dengan Hejo Tekno. Jadi dari sisi desain awalnya Hejo Tekno, tapi kita mau waktu bareng. Itu dipindah, jualan juga barengan. Jadi produksi ini setentah namanya bisa meredus sampah dibakar tetapi green. Tidak ada asap yang no more. Jadi kita reduce CO-nya mas ya. Itu untuk minima mungkin sehingga ini green. Jadi sampah terbakar tetapi tidak mencemari. Sementara itu, Sekretaris Utama BSN Nasruddin Irawan menyatakan, predikat SNI diperlukan untuk meyakinkan konsumen perihal kualitas suatu produk. Pihaknya pun berupaya mendorong para inovator untuk mendaftarkan produknya ke BSN sehingga Indonesia siap menghadapi gempuran produk asing. Jadi ada yang, kalau misalnya sistem pengamanannya, kalau memang ada standar internasional, itu kita pakai supaya nanti barang itu kalau diispor mudah. Tetapi kalau kita belum ada standarnya atau kita kemampuannya masih di bawah standar atau itu spesifik, kita bisa mengembangkan sendiri. Kalau itu standar internasional kita turun sedikit, kita bisa menerapkan sebagian. Jadi misalnya nanti kalau terkait dengan standar, hubungi BSN, nanti kita akan selalu cari solusi ini, Pak Agrius nanti bisa bagian dapur nyari. Selain Stungta, BSN pun telah memberikan predikat SNI bagi mesin laundry di Jogja. Heru Puryanto pun menyatakan inovasi teknologi terbilang suatu hal yang baru, sehingga pihak luar negeri pun kemungkinan belum memiliki standar. Karenanya pihaknya harus membangun dan mengembangkan sendiri standar yang sudah ada. Terima kasih telah menonton!